Halo Pond Graver, gimana kabar kalian? Udah 2 minggu Mindrab gak upload video di Youtube ya karena Mindrab kemarin abis pulang kampung ada urusan sehingga beberapa video terjadah ya termasuk video review lensa tele itu sampai sekarang belum Mindrab buat mungkin setelah video ini Mindrab bakal buat video review dari lensa tele zoom tapi kali ini Mindrab bakal bahas tentang challenge foto yang biasanya Mindrab adain di Instagram biasanya kan hasil fotonya itu hanya di upload di Instagram, TikTok, dan lain-lain tapi Mindrab kali ini bakal coba buat upload video itu di Youtube nah jadi 9 foto yang terpilih bakal kita ulas di Youtube buat membahas challenge yang pertama ini Mindrab bakal bahas 9 foto yang terpilih dengan tema challenge pekerjaan ini challenge terakhir yang kemarin kita adain dan 9 foto tersebut udah di upload ya di Instagram dan kita bakal ulas foto-foto tersebut di video kali ini simak terus sampai selesai kenapa Mindrab ambil tema pekerjaan? karena menurut Mindrab aktivitas dalam bekerja itu punya feel yang kuat punya rasa yang kuat jika kita abadikan dalam foto dan kemarin ada 20 font graver yang berpartisipasi sebenarnya terhitung sedikit tapi tetap Mindrab sampein terima kasih banyak karena udah berpartisipasi semoga nanti next challenge lebih banyak lagi ya dan tentu Mindrab agak susah nih buat milih 9 foto dari 20 foto yang disetorkan karena tiap foto punya keunggulannya sendiri-sendiri jadi Mindrab bener-bener pilih yang sesuai rules yang sesuai aturan yang udah disampaikan di caption ya di caption setiap tema challenge oke tanpa berlama-lama mari kita bahas satu persatu 9 foto terpilih dalam challenge dengan tema pekerjaan foto pertama ada dari M. Nurdin RPD captionnya cukup unik nih dalam setiap jahitan kamu menciptakan kenyamanan dan kepercayaan bagi pelangganmu foto ini diambil dengan kamera Poco X3 diedit dengan aplikasi editing bawaan dan berlokasi di Kosambi, Bandung phone grabber bisa lihat foto ini cukup detail karena selain menampilkan aktivitas bekerja Bang Nurdin juga berhasil menangkap ekspresi si subjek meskipun ia tidak menghadap ke kamera namun ekspresi bahwa ia sedang fokus jelas bisa dibaca dari si subjek selain itu detail lain seperti gunting dan alat-alat lain juga masuk frame foto ini punya feel yang kuat backgroundnya juga cukup dramatis tembok penuh coretan cukup berantakan tapi tidak mengalihkan pandangan orang yang melihatnya sehingga tetap fokus pada subjek foto foto kedua dari SR Yahkiki ini agak susah ya bacanya ada understore nya yang menampilkan pekerja last percikan yang dihasilkan membuat foto ini tampil cukup dramatis foto ini diambil dengan kamera realme C25 di edit dengan Adobe Lightroom dan berlokasi di Cekarang at SR Yahkiki underscore sepertinya cukup mendapat tantangan saat mengabadikannya ya karena realme C25 nampaknya kurang oke kalau dipakai untuk lowlight mungkin kalau saat pengambilan memanfaatkan shutter speed yang agak lama percikan api ini bakal lebih terbentuk tapi tentu itu butuh peralatan lebih seperti tripod bagaimana menurut kalian foto ketiga memiliki pesan saat bekerja kita harus fokus dan teliti apalagi jika yang dikerjakan berkaitan dengan data sebab data sangat penting untuk hasil yang diinginkan kira-kira begitu maksud dari caption foto yang diunggah oleh Beuki Photo ia menggunakan smartphone terbaru dari Xiaomi yakni Xiaomi 13T yang diedit dengan Adobe Lightroom dan berlokasi di Cianjur foto ini juga cukup detail ekspresi subjek terekam dengan jelas bahkan hal kecil pun ikut masuk frame salah satunya name tag yang menunjukkan jabatan si subjek menggunakan tumpukan kertas untuk foreground data-datanya ikut masuk frame tapi terlihat blur menurut Mingrab ini justru menarik karena hal itu bersifat data dan efek blur membuat penonton tidak teralihkan fokusnya selanjutnya ada foto dari John Singh yang memperlihatkan seorang petani yang sedang memanim padi John Singh menyematkan captionnya yang menarik yakni pekerjaan petani adalah pilar keberlanjutan kehidupan manusia sepanjang sejarah memayungi lahan-lahan subur dengan keringat dan kerja keras yang tak pernah surut di tengah naiknya harga beras saat ini foto ini menurut Mingrab syarat akan makna bisa dibilang sesuai dengan kondisi sosial saat ini oh iya, John Singh mengabadikannya dengan smartphone Samsung Galaxy A33 di-edit dengan Adobe Lightroom dan berlokasi di Sukoharjo mungkin kalau subjek menggunakan topi yang bulat bakal lebih terasa feelnya ya tapi tentu kita gak bisa melakukan itu kecuali memang melakukan setting kita beralih pada foto kelima yang diabadikan oleh panggil saja Arief yang memotret pekerja proyek pada foto ini Mingrab rasa Arief terlalu banyak menggunakan Fiknet sehingga jelas banget batas Fiknetnya yang lingkaran seperti ini namun terlepas dari itu foto ini cukup menarik karena menjadi salah satu variasi dalam challenge kali ini dalam dunia industri foto ini bisa saja masuk dalam industrial photography Arief mengabarkan foto ini dengan Vivo V23e yang di-edit dengan Adobe Lightroom dan diambil di daerah Tokyo Mega Kuningan Project banyak yang suka dengan foto ini di Instagram mungkin karena foto ini memiliki proximity atau kedekatan tersendiri dengan kita sehari-hari seorang pekerja di bengkel yang sedang memperbaiki motor sampai motornya dibiringin kayak gini nih angle foto yang digunakan juga tepat sehingga foto tampak lebih hidup ada subjek yang agak mengganggu sebenarnya di foto ini yakni kaki yang masuk frame di bagian ini tetapi sekilas gak kelihatan karena tertutup sama selang kompresor ini ya foto ini diambil dengan Redmi Note 11 Pro 5G oleh Ed Almanisa 2013 di Tangeran dan di-edit dengan Adobe Lightroom memasukkan 3 subjek pada 1 foto tanpa mengurangi fokus mata pada subjek utama Ed Harahab Andre berhasil membuat foto yang tampak hidup dengan Realme 5i smartphone lawas yang nyatanya masih eksis juga sampai saat ini namun jika dilihat seksama foto ini justru lebih fokus pada laptop daripada si subjek tetapi ekspresi si subjek masih bisa dirasakan ya ini kayak lagi ngasih tau sesuatu nih di cerita foto ini Ed Harahab Andre mengedit foto ini dengan aplikasi Lumi kayaknya masih jarang nih phone graver yang pakai aplikasi ini nanti bisa dicoba ya foto ini berlokasi di lembaga pemasarakatan Binjai Redmi 7 menjadi perangkat yang menarik di tangan spec travers meski tergolong smartphone lama tetapi dengan kondisi penjahayaan yang cukup dan di-edit yang tepat ia berhasil menciptakan foto indah ini foto ini diambil di pinggir sungai Bengawan Solo merekam para pekerja yang sedang melakukan proses pengangkatan kain setelah dijemur fotonya berhasil menggambarkan bahwa hari itu memang sedang terik-teriknya terlihat dari langitnya yang biru dan bayangan pada si subjek terakhir ada foto dari DH Geraldus menggunakan OPPO F11 di-edit dengan snapseed yang berlokasi di bukit kapus arus baya bangkalan ia mengabadikan pekerja tambang yang sedang membelah bongkahan kapur menjadi persegi panjang dari foto ini bisa terlihat cuaca terik di sana mengabadikan foto di area pertambangan tentu harus penuh kehati-hatian apalagi di tempat tebing kayak gini at DH Geraldus menempatkan subjek foto di tengah foto ini cukup memiliki feel menurut Mingraph kalau menurut kalian gimana nih? oke kita udah ulas 9 foto terpilih dari challenge dengan tema pekerjaan fotonya keren-keren kreatif-kreatif dan next challenge semoga lebih banyak yang ikut ya nanti tunggu tema selanjutnya di Instagram tunggu aja di postingannya dan buat Pondrafer yang belum subscribe channel Youtube Pondrafer Indonesia silahkan subscribe sekarang juga dan kalau kalian suka konten ini silahkan like dan komen Mingraph juga tentu nerima kritik saran untuk konten-konten di Pondrafer Indonesia thank you banget sampai bertemu di video selanjutnya just sub indo by broth3rmax and!* väl travailler dat betapa 2 burying ken 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 ken